Temu yang sumbernya sendiri, Presiden Zelensky dan Presiden Putin. Saya berbicara dengan Zelensky itu satu setengah jam, dengan Presiden Putin dua setengah jam, tapi dengan kursi dekat tidak. Kalau saya diterima saat itu dengan jarak lima meter, saya tinggal pulang. Diterima kayak gitu ada yang mau, saya enggak mau. Dari pernyataan Presiden Jokowi, dapat kita lihat bahwa bangsa Indonesia bukan hanya bangsa yang ikut-ikutan arus. Akan tetapi bangsa yang memiliki martabat dan keberanian dalam menentukan sikap. Apresiasi masyarakat pun tentang pernyataan Jokowi tersebut juga dinilai positif. Ini tandanya, masyarakat kita juga sangat memperhatikan harga diri bangsa. Bukan hanya sekedar mencari solusi apalagi mencari aman, tetapi juga tetap berpegang teguh pada prinsip kenegaraan. Pada zaman era kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia dengan tegas dan berani melawan imperialisme barat yang arogan terhadap negara-negara yang baru merdeka. Itulah sebabnya undang-undang dasar yang disusun tidak mengarah pada satupun kepentingan negara di dunia. Namun mementingkan kebaikan bersama, dengan berlandaskan norma-norma agama. Karena itu, kemboyan kita sekarang ini yalah hancurkan kekuasaan Amerika, hancurkan kekuasaan Inggris, Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Indonesia tidak akan segan-segan menentang kebijakan negara adidaya yang ingin mengintimidasi Indonesia atau daerah-daerah di sekitar kawasan. Ini senter terlihat saat perang ideologi pasca kemerdekaan. Seiring berjalannya waktu, pada saat dipimpin Presiden Soeharto, Indonesia sempat mengalami kondisi jatuh bangun yang memerhatinkan. Namun di saat itu juga, Indonesia berhasil mempertahankan wilayah kedaulatan selama 32 tahun dari gempuran bangsa-bangsa asing yang hendak memecah belah bangsa Indonesia. Lebih jauh daripada itu, pada era prakemerdekaan, bangsa ini juga dikenal sangat tangguh dan tidak gampang menyerah. Prinsipnya sama, ialah menjunjung tinggi nilai harga diri. Lebih baik berputih tulang daripada berputih mata. Sehingga jalan satu-satunya bangsa asing untuk mengalahkan, yakni dengan cara mengadu domba. Jika teman-teman berpikir, betapa bodohnya bangsa ini bisa diadu domba, maka teman-teman tidak 100% benar. Karena pada era yang sama, adu domba di negara-negara Eropa yang kita kenal cerdas, lebih terengginas daripada apa yang kita alami. Terlebih pada waktu itu kita belum menjadi sebuah negara. Di saat sekarang pun, di mana dunia sudah dipenuhi kekuatan-kekuatan besar yang dominan, sikap bangsa kita selalu sama. DNA leluhur kesatria Nusantara yang ada di dalam diri kita, memang tidak dapat kita bohongi atau dihilangkan. Bahkan itu akan menjadi kebanggaan dan modal besar fondasi bangsa Indonesia, dalam menghadapi setiap tantangan global dari waktu ke waktu. Getaran ini pun sangat dirasakan bangsa-bangsa besar lainnya. Sehingga negara sebesar China pun sering tarik ulur dan cenderung mundur apabila berhadapan dengan Indonesia. Walaupun Indonesia dengan China berjauhan dan jarang saling sapa, tapi kedua bangsa ini saling mengenal karakter satu sama lain lebih dalam. Begitu juga dengan negara barat, mereka menganggap Indonesia adalah bangsa yang mudah didekati tetapi sangat sulit untuk dipengaruhi. Sementara Rusia, negara ini selalu memahami apa yang diinginkan bangsa Indonesia, dan selalu mengedepankan upaya untuk membantu. Jadi benar apa yang dikatakan bapak pendiri bangsa ini, bahwa musuh terbesar kita bukanlah ancaman dari luar, akan tetapi dari bangsa kita sendiri. Para koruptor yang kebelingar dengan nafsu duniawi dan tega mengkhianati bangsanya sendiri demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Tetapi kami yakin di masa depan, bangsa ini akan semakin hebat dalam memerangi korupsi, seiring meningkatnya jiwa nasionalisme serta kedewasaan dalam bernegara. Bumi Indonesia akan dengan sendirinya menunjukkan kepada rakyat, bahwa korupsi tidak akan sedikitpun membawa kebaikan, baik bagi keluarga apalagi bangsa. Dan sebaliknya, para koruptor akan semakin dipersulit kehidupannya. 280 juta penduduk di Indonesia, tidak ada satupun yang rela haknya diambil dengan cara yang sangat hina. Yakinlah para koruptor, karma itu nyata dan tidak dapat ditawar. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, silahkan dukung kami dengan like, komen dan subscribe. Guna mengembangkan channel ini, untuk memberikan informasi lebih tentang negara tercinta kita Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.